Selamat menikmati Mengenai deskripsi mata kuliah, kesehatan dan keselamatan kerja adalah mata kuliah yang membahas tentang aspek kesehatan dan keselamatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan secara umum dan unit rekan medis secara khusus. Meliputi konsep bahaya, resiko, antropometri, aspek ergonomi dalam rancang peralatan maupun sarana dan prasarana yang ada di unit kerja rekan medis hingga membahas tentang kelelahan serta seterus kerja. Bebat mata kuliah ini ada 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ditempuh pada semester 5. Adapun tim teaching pada mata kuliah K3 antara lain adalah Bapak Gamasional Fiansa, saya sendiri Gandweko Julianto Siwaso dan terakhir adalah Pak Efri Triardianto. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah K3 ini, nantinya mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, mampu melakukan analisis implementasi peraturan perundangan K3 dan ketanaga kerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan secara umum dan terkhusus di unit kerja rekan medis, kemudian mampu melakukan identifikasi bahaya atau survei bahaya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, berikutnya adalah mampu mengidentifikasi, menilai resiko di fasilitas pelayanan kesehatan, serta menerapkan manajemen resiko K3 di unitnya secara khusus. Berikutnya adalah mampu menjelaskan kecelakaan kerja yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, atau juga nanti melakukan investigasi ketelakaan kerja. Berikutnya adalah, mahasiswa mampu melakukan identifikasi SPAK, penyakit akibat kerja, dan faktor penyebab terjadinya penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pencegahan dan pengendalian kelelahan kerja serta stres kerja. Kedelapan, mampu melakukan analisis implementasi dan analisis permasalahan ergonomi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah, mampu melaksanakan perancangan kursi, meja, dan ruang kerja unit kerja rekan medis, dan ergonomis. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis implementasi patient safety di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada pun materi pembelajaran yang akan dikaji dalam mata kuliah ini, antara lain adalah konsep dasar ketiga di fasilitas pelayanan kesehatan, konsep bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan, konsep resiko di fasilitas pelayanan kesehatan, konsep penyakit akibat kerja, kelelahan dan stres kerja, konsep ergonomi, antropometri, perancangan meja kerja ergonomis, perancangan kursi kerja ergonomis, perancangan rak penyimpanan rekan medis ergonomis, dan perancangan ruang kerja unit kerja rekan medis yang ergonomis. Dan terakhir adalah patient safety. Mengenai media pembelajaran, ada beberapa media yang saya gunakan. Yang pertama adalah LMS, yang bisa diakses melalui elearning.polijia.ac.id, semua materi kuliah saya unggah di sana, sehingga mahasiswa bisa mengakses melalui situs tersebut. Berikutnya adalah YouTube. Jadi di YouTube ini saya sudah sertakan beberapa materi kuliah yang saya record, untuk kemudian bisa dilihat berulang kali oleh mahasiswa. Kemudian saya juga menggunakan kahut, supaya lebih interaktif dengan mahasiswa. Dan yang terakhir, bila tidak memungkinkan kuliah dengan luring, maka saya akan memanfaatkan Zoom atau Google Meet, untuk kuliah secara daring. Berikutnya mengenai sistem pembelajaran, yang saya gunakan adalah Student Center Learning. Jadi di mana nanti awal saya akan memberikan ceramah teori, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, menyelesaikan suatu masalah, di mana nanti akan mahasiswa akan saling berkolaborasi, merumuskan solusi dari permasalahan yang saya berikan. Mengenai interaksi dosen dan mahasiswa, di sini saya menggunakan metode tanya-jawab, diskusi, dan praktikum, di mana selain itu juga saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk bertanya pada saya. Apabila ada materi yang kurang dipahami, kemudian ada instruksi tentang praktikum yang kurang jelas, bisa bertanya kepada saya di luar jam kuliah maupun jam praktikum. Ada pun aspek yang dinilai dalam materi kuliah ketiga ini, yang pertama adalah aspek pengetahuan, adalah kemampuan mahasiswa saat diskusi, presentasi, UAS, maupun UTS. Kemudian mengenai keterampilan, yang dinilai adalah kreativitas mahasiswa dalam memberikan solusi terkait kemasalahan yang diberikan pada saat praktikum. Dan terakhir adalah sikap. Sikap ini yang dinilai adalah satu, tanggung jawab dia dalam menyelesaikan tugas, kemudian etitude dia dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya saat praktikum. Berikutnya adalah sistem PINELA-N yang saya gunakan adalah ada 50% porsi dari praktikum, kemudian 25% porsi dari UTS dan UAS, di mana nilai kelulusan minimal adalah C, atau 65. Bila kurang dari nilai itu, mahasiswa bisa mengikuti ujian perbaikan. Pada video berikutnya, akan saya tampilkan suasana pembelajaran mata kuliah ketiga, terkhusus mengenai konsep bahaya. Berikut adalah video pembelajarannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya. Semangatnya masih ada ini ya teman-teman. Gak apa-apa, senyum-senyum dikit ya teman-teman. Oke, kali ini di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang konsep bahaya, di mana konsep bahaya ini sangat penting sekali untuk menjadi dasar fondasi teman-teman ketika mempelajari tentang K3. Karena bila konsep bahayanya belum menguasai ke belakang tentang resiko, tentang penyakit akibat kerja, tentang kecelakaan kerja, pasti nanti bisa miss teman-teman. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa topik, yaitu konsep bahaya, jenis bahaya, dan identifikasi bahaya. Kesemuanya, nanti kita akan bahas satu per satu, sedemikian rupa, sehingga teman-teman bisa memahami dari satu step, ke step kedua, dan step terakhir, identifikasi bahaya. Definisi bahaya, jadi bahaya ini teman-teman, tidak menutup pada satu kondisi, tapi juga bisa aktivitas, yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan, atau penyakit. Jadi saya garis bawah lagi, tidak hanya kondisi lingkungan, tapi juga bisa kondisi postur teman-teman, saat belajar, bekerja, beraktifitas. Jadi nggak hanya melulu, karena dingin, nggak, tapi karena misalkan posisi duduk, posisi menggunakan komputer, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah ini bahaya? Bahaya. Kalau ini? Bahaya. Bahaya. Apakah ini ditemui setiap hari? Iya. Iya, itu di bawah ya. Ini jadi contoh yang relax, ada beneran di sini ya teman-teman. Ini. Jadi saya garis bawah tadi kan, ada postur kerjanya. Ternyata begitu ya teman-teman. Ada yang bekerja sambil begitu? Menulis sambil begitu? Kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Di golongan sebelumnya, tadi sebat main nyebutkan bahwa yang, Pak, kalau skoliosis pada PMIK bisa terjadi nggak? Kira-kira bisa terjadi nggak? Skoliosis pada PMIK. Bisa. Bisa. Tahu skoliosis teman-teman? Tahu. Yang kayak apa? S. Kira-kira kalau PMIK mengalami skoliosis, itu karena apa ya? Mungkin ketika nge-entry data, nge-recap data begini. Iya. Bisa jadi ya. Nggak mau dicontek ya teman-teman ya. Oke. Apa kayak ini bahaya? Bahaya. Tuh, di bawah ya. Sekarang play time. Nah. Oke. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 19. 19. Oke. Tanggal 19. Oke. Siapa absen 19? Silahkan ngacung. Oke. Tenang. Anda tidak kemudian, Anda tinggal bilang mulai. 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 Nomor 12. Siapa nomor 12? Tuh, Anda. Oke. Bisa pakai HP-nya? Silahkan di-scan barcode-nya. Teman-teman yang lain silahkan bisa scan barcode-nya. Apakah ter-scan dengan baik? Bisa. Bisa. Oke. Tapi sekarang yang punya kesempatan menjawab adalah nomor 12. Silahkan. Silahkan ditemukan ada berapa titik bahaya yang ada di gambar ini. Di gambar kalian. Oke. Kita sadar ini pekerjaan yang sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya. Tapi ada berapa titik yang kalian temukan? Di mana kalian bisa menemukan? Ada titik-titik rawan yang sangat berpotensi menimbulkan cedera. Di mana? Sembilan. Oke. Di mana saja, Mas? Mungkin yang di bawah, Pak. Yang tijakan pertama. Tijakan pertama. Oke. Terus? Terus? Baru yang ada yang naik tangga itu, Pak. Tangga. Oke. Yang pakai topi kuning itu, Pak. Oke. Tunggahnya juga kiri. Oke. Baru atasnya itu, Pak. Yang ada dua orang. Baru mungkin dari segi bangunannya. Segi bangunannya. Oke. Next. Sama... Oh ya, yang narik. Oke. Lonceng. 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 Lonceng itu, Pak. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Memang pekerjaan ini pekerjaannya berbahaya di samping dari karena bangunannya yang tidak menggunakan struktur. Struktur, kalian lihat ya, yang berundak-undaknya itu tidak menggunakan struktur yang, mungkin itu apakah besi atau bambu ya? Saya nggak tahu ya, teman-teman. Tapi kalau tadi dibilang sembilan, nah, kunci jawabannya sebenarnya ada satu. Tuh, yang di atas. Mereka narik ya. Oke. Kedua, dia megangin lonceng. Oke. Kalau loncengnya jatuh, orang dua, tiga, teratas itu bakal jatuh juga. Orang yang nggak pakai helm. Yang lain yang pakai helm, dia nggak pakai helm. Ya. Oke. Berikutnya adalah, nah, orang-orang itu dibawa lonceng. Kalau yang atas, yang megangin yang atas luput semua. Yang bawah? Ambrol semua. Oke. Berikutnya adalah? Lihat. Pakai sepatu? Nggak pakai sepatu ya, teman-teman. Ya. Ini adalah salah satu contoh bentuk pekerjaan yang ada bahaya karena lingkungannya dan karena perilakunya. Sudah jelas-jelas itu gampang jatuh ya, dia nggak pakai sepatu. Atau mungkin dia merasa karena sepatunya nggak nyaman, akhirnya pakai kaki saja, teman-teman. Oke, next. Kita masuk ke jenis bahaya di Fasian Kes. Nah, yang akan saya paparkan berikutnya adalah beberapa jenis bahaya yang berdasarkan peraturan, teman-teman. Jadi, kalau kalian nanti buka referensi lain, buku-buku yang tentang K3 bisa jadi pengelompokannya berbeda. Oke. Pertama, bahaya kimia. Beritematis, bahaya kimia yang berasal dari bahan kimia di rumah sakit. Karena kita bicara Fasian Kes, contohnya adalah pembersih ruangan. Obat pel. Kemudian, misalkan desinfektan. Berapa waktu yang lalu kita sering menggunakan apa itu yang dipencet? Hand sanitizer. Beberapa orang kulitnya sensitif dengan hand sanitizer, teman-teman. Jadi, pakai hand sanitizer malah merasa perih. Bahkan ada rekan saya yang dosen juga. Ketika menggunakan hand sanitizer, itu nggak nunggu lama langsung terasa perih. Karena kulit arinya itu sangat tipis sekali. Kemudian regen atau obat regen itu biasanya di lab, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman misalkan nanti berkesempatan jadi admin di lab, jadi mengurusi manajemen informasi di lab, hati-hati regen. Regen itu ada yang mudah menguap. Bahayanya kalau yang tumpah itu sifatnya korosif, misalkan asam. Bahaya. Kalau asam sifatnya korosif, terkena kulit, dampaknya apa, teman-teman? Iritasi kalau yang asamnya masih lemah. Tapi kalau yang asamnya sangat keras, kira-kira apa yang terjadi? Luka bakar. Berikutnya adalah debu. Di Permenkes, itu menyebutkan debu masuk ke dalam bahaya kimia. Tapi di Permenaker, debu itu masuk ke bahaya fisika. Bahaya biologi, jelas. Fasiankes itu tempatnya, gudangnya mikroorganisme, teman-teman. Mau dari tuberkulosa, kemudian salmonella, pneumonia, semua ada di situ. Dan semua yang berada di fasiankes beresiko mengalami terpapar mikroba. Entah itu jamur, entah itu bakteri, entah virus. Next, bahaya fisik. Bahaya ini adalah bahaya yang paling banyak jenisnya, teman-teman. Ada radiasi, suhu, kelembapan, cahaya, bising, dan getaran. Masing-masing jenis bahaya ini bisa menimbulkan dampak yang berbeda. Contoh, bising. Apakah PMIK bisa terpapar oleh bising? Bisa. Suara AC yang rusak. Yang kipas yang... Bising itu sebenarnya suara yang diinginkan atau tidak? Tidak. Ya. Kalau terlalu lama terpapar bising, teman-teman ya. Pertama, satu. Saat komunikasi, karena tertutup oleh suara bising, dia nggak akan mendengar. Kedua. Terlalu lama di area yang bising, ambang pendengaran kita akan naik. Ya. Masih ingat ambang pendengaran manusia 20-20 ribu hertz. Nah. Kalau ada gangguan pendengaran, ambang pendengarannya naik. Jadi yang bisa didengarkan oleh dia hanya 500 misalkan sampai 20 ribu. Jadi kalau orang fisik-bisik di sebelahnya, nggak dengar. Itu ya. Jadi gangguan pendengaran itu bukan karena nggak bisa mendengar, tapi ambang pendengarannya yang tadinya bisa mendengar suara frekuensi rendah, dia hanya bisa mendengar frekuensi tinggi. Makanya kalau orang-orang yang bekerja di bandara pakai pelindung, itu karena melindungi ini, teman-teman. Ya. Getaran. Getaran ini kemudian, salah satu contohnya misalkan teman-teman naik motor ke rumah sakit atau poliji. Atau fashankes tempat kalian bekerja. Oke. Naik motor, teman-teman. Dalam suatu kondisi yang hujan saat ini ya, teman-teman. Hujan. Kemudian naik motor, kayak motor saya, motor lama ya, teman-teman. Motor butut ya, teman-teman. Supra bapak-bapak ya. Dimana kalau kena geron jalan, terusnya... Ya. Kalau itu saya lakukan dalam 24 jam, kira-kira apa yang terjadi dengan tangan saya? Kemeng. Mati rasa, teman-teman ya. Nggak kerasa apa-apa. Kenapa? Karena getaran terus. Nah. Suhu. Nah, waktu musim kemarau, di awal kemarin, suhu di sekitar kita cenderung dingin ya, teman-teman. Kalau keluar nggak pakai sakit, rasanya seperti itu tusuk-tusuk, teman-teman. Nah, ini bisa kalian alami kalau misalkan PMIK kerja di, misalkan negara-negara yang empat cuaca, teman-teman, yang bersalju. Nah, kalau sampai hipotermia, atau suhu tubuhnya menurun dari 35 derajat celcius, apa yang terjadi kira-kira? Sekarang kita lanjut ke bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi, teman-teman. Jadi, intinya ergonomi adalah keterkaitan stasiun kerja Anda, meja, kursi, dengan postur kerja Anda. Tadi ada yang menulisnya seperti itu, duduknya seperti itu. Nah, itu bahaya ergonomi ya, teman-teman. Dampaknya apa kira-kira, teman-teman? Postur tubuhnya gimana? Tidak sesuai. Setelah itu postur tubuhnya tidak sesuai, apa yang terjadi, teman-teman, kira-kira? Pegel-pegel. Kalau cuma duduk, pegel-pegel. Tapi kalau sampai mengangkat, seperti pojok kanan atas ya, teman-teman. Apa yang terjadi, kira-kira? Ada yang namanya low back pain, atau nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah itu, sekarang menjadi penyakit kalangan muda. Makanya ada sebutan, muda tapi menjadi jompo. Kemudian bahaya psikososial. Jadi, timbul dari saat seseorang berinteraksi dengan rekan kerjanya, atau pasien, kalau pasien kes. Ingat, teman-teman ketika nanti di pendaftaran, itu berhadapan dengan berbagai macam karakter orang. Ada yang lemah-lembut, ada yang mau sabar, tapi juga enggak sedikit yang galak. Yang enggak sabaran. Yang maunya cepat. Yang maunya didulukan. Saya ini anggota apa? Saya ini anaknya apa? Bagi teman-teman yang memiliki mekanisme coping yang bagus, itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah singgul bacok ya teman-teman ya. Jadi bahaya sendiri buat mereka. Dampaknya apa? Stress. Stress. Oke, stress. Pertama stress, susah tidur. Terakhir apa kira-kira? Burnout. Benar. Burnout itu berarti kehilangan semangat kerja. Pengen manduk jadi PMIK, jadi wira usaha saja misalkan ya. Teman-teman. Tenang. Harap bersabar, tenang ya. Masih ada sedikit lagi. Limbah. Kalau tadi kita di awal ngomong tentang bahaya yang sifatnya di sekitar, nah limbah ini kan sebagai suatu sisa dari proses, entah proses pengolahan, entah proses apapun itu. Di rumah sakit teman-teman, kalau kita bilang limbah infeksius, limbah farmasi, limbah patologis, limbah kimia, berarti sisa dari proses yang ada di rumah sakit. Jadi contoh, handscun yang sudah tidak digunakan lagi. Bekas jarum suntik. Kemudian yang paling sering muncul saat ini adalah ketika pencemaran udara karena pembakaran. Rumah sakit punya namanya insinerator, teman-teman. Jadi semua sampah dibuakar di situ. Permasalahannya adalah apakah semua sampah plastik itu kemudian terbakar habis? Tidak. Kalau kalian sempat ingat beberapa waktu yang lalu di daerah Mojokorta, Pak Jombang ya, membuat sampah, eh membuat sampah, membuat tahu, industri tahu, bahan bakarnya pakai sampah plastik. Setelah diteliti, tahunya, tempenya itu mengandung dioksin, atau hasil pembakaran tidak sempurna dari plastik. Dan itu juga bisa terjadi pada fasian kesekalo, alat yang digunakan tidak tersertifikasi, tidak pernah diuji. Sampai sini ada pertanyaan? Karena saya masih menyisakan satu, yaitu bahaya keselamatan. Bahaya keselamatan, teman-teman, adalah semua bahaya yang tidak ada di sebelum-sebelumnya. Contoh, bahaya listrik, bahaya kebakaran, bahaya ledakan, terpleset, tersandung, nah terpleset, tersandung, itu masuk ke sini juga. Kemudian bahaya mekanik, terpotong, tersayat, tertusuk, terjepit, tertabrak, dan terlindas. Kira-kira teman-teman di rumah sakit bisa terlindas? Bisa. Bisa. Terlindas apa kira-kira? Kursi roda, terus? Berangkar. Kemudian bekerja di ketinggian, teman-teman. Nah, mungkin PMIK nggak bakal bekerja di ketinggian. Enggak. Kemudian ruang terbatas. Nah, ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Ruang terbatas itu adalah suatu ruangan yang dimana seharusnya manusia nggak ada di situ, tapi bisa dimasuki manusia. Contohnya adalah sumur. Itu ruang terbatas. Tandon. Tuh, Pak, tandon air itu bisa dimasuki? Bisa, teman-teman. Sumur itu bisa dimasuki manusia? Bisa. Bahayanya adalah ketika masuk sumur adalah oksigennya nggak ada. Akhirnya apa? Pingsan di dalam. Yang nolong masuk. Orang ketiga, lihat di atas, wah, temanku pingsan semua. Masuk juga. Kejadian itu seringkali ya di masyarakat kita. Oke, saya rekap ya, teman-teman. Sumber bahaya itu bisa dari manusia, dari bangunannya, bahan, proses sikap kerja, dan lingkungan kerja. Jadi, lengkap sekali. Jadi, lain kali, teman-teman, ketika masuk ke lingkungan yang baru, perhatikan sekitar kanan, kiri, depan, atas, bawah Anda. Kita masuk ke tahap terakhir identifikasi bahaya. Pertama adalah inspeksi. Bagaimana inspeksi-inspeksi dilakukan dengan cara Anda turun, terjun ke lapangan, sambil membawa cek list. Bawa cek list, ngecek, oh, ini apa? Oh, ini apa? Tapi jangan lupa di foto. Betul. Sebagai bukti, teman-teman. Karena tanpa dokumentasi, tidak ada yang dijadikan untuk laporan. Berikutnya, questionnaire. Loh, bisa questionnaire? Bisa. Quissner jadi gini, teman-teman, itu lingkungan baru. Tidak memungkinkan teman-teman untuk inspeksi ke seluruh area. Jadi, Anda sampling, dan kemudian tanya ke pekerjanya. Pak, pekerjaan di sini apa saja? Dengan mengetahui proses kerja, Anda bisa mengetahui bahayanya. Oh, bahayanya ini, ini, ini. Quissner. Berikutnya adalah data statistik. 30. Siapa 30? Nah, ya. Oke. Tidak apa-apa. Tenang saja. Kita bermain-main dengan bahaya, ya, teman-teman, ya. Anda siap? Katakan siap bila sudah siap. Siap. Oke. Terpleset. Masuk ke bahaya apa pilihannya? Physical. Safety. Safety. Oke. Physical tadi apa saja, teman-teman? Getaran. Pencahayaan. suhu, radiasi, dan lain-lain. Berikutnya, Mbak, silakan. Itu adalah proses mengebur jalan. Fisik. Saja. Coba perhatikan. Bagaimana dia bekerja. Ergonomi juga masuk, ya, teman-teman. Oke. Ini. Yang ini, Mbak. Ini gambar orang lagi bawa semprotan, nyemprot, hewan ternak. Bahaya apa saja yang muncul? Biologi. Terus, biologi? Ergonomi. Chemical. Ada satu yang kurang. Dengan postur kerjanya bagaimana? Ergonomi. Dia harus membungkuk, ya, teman-teman. Berikutnya, jelas. Ini bahaya apa? Psikososial. Oke. Terakhir. Ergonomi. Jelas sekali ergonomi, ya, teman-teman. Adakah yang bekerja dalam lingkungan yang seperti ini? Ada. Jangan salah. Saya pernah melihat cutting kalian mengambil skripsi di mana ruang unit kerja rekan medis itu begitu sempit. jadi ruang sangat sempit sekali sehingga sulit untuk menggerakan badan. Ada, teman-teman. Ruangannya separuh ruangan ini diisi oleh lima orang berisi juga meja, kursi, dan berkas medis. Ada. Ada. Tapi sayangnya kalian tidak akan PKL ke tempat itu, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ini adalah referensi yang saya gunakan selama kuliah tadi. Ada beberapa peraturan. Terima kasih atas perhatiannya dan untuk tugas praktikum seperti ini, teman-teman, ya. Jadi, saya berharap teman-teman bisa mengidentifikasi bahaya yang ada di jurusan kesehatan, kemudian didokumentasikan, disajikan dalam bentuk powerpoint atau apapun yang memiliki nilai estetik yang tinggi, entah itu poster, monggo, saya persilahkan. Penilaiannya nanti berdasarkan kemampuan mengidentifikasi dan menggolongkan bahayanya, bahaya apa. Dan kemudian penilaian kedua adalah kemampuan untuk menyajikan hasil kerja Anda. Sampai sini ada pertanyaan mengenai praktikum? Iya. Oke, semoga nanti kita waktu praktikum bisa membahas ini lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.